Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Tugas Etika Bisnis, Chapter 7 Tentang Organisational Factor The Role of Ethical Culture and Relationship Members of Group Yang pertama, saya sendiri Ramadhat Rilham Ada Novi Esrina dan Azra Ramizah Topik pembahasan kita yang pertama Defining Corporate Culture Yang kedua, The Role of Corporate Culture in Ethical Decisions Making Yang ketiga, Leader Influence Corporate Culture Yang keempat, Group Dimensions of Corporate Structure and Culture Dan yang kelima, Variation and Employee Conduct Yang terakhir, Can People Control Their Action Within a Corporate Culture? Selamat menyaksikan! Baiklah, yang pertama kita membahas tentang definisi budaya perusahaan Budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai, norma, dan artefak termasuk cara memecahkan masalah yang dimiliki oleh anggota atau karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan Budaya perusahaan juga merupakan keyakinan bersama yang dimiliki oleh para manajer puncak di sebuah perusahaan tentang bagaimana mereka harus mengelola diri mereka sendiri dan karyawan lainnya Dan bagaimana mereka harus menjalankan bisnis mereka Di banyak perusahaan, budaya perusahaan yang etis diukur dengan cara Yang pertama, manajemen dan dewan menunjukkan komitmen mereka terhadap kontrol yang kuat dan nilai-nilai inti melalui komunikasi dan tindakan mereka Yang kedua, setiap karyawan didorong dan diharuskan untuk terlibat langsung dalam kepatuhan, terutama sistem pengandalan internal Yang ketiga, setiap karyawan didorong dan diberdayakan untuk melaporkan pengecualian kebijakan Yang keempat, karyawan diharapkan berada dalam lingkaran komunikasi sesuai resolusi dan tindakan korektif Yang kelima, karyawan memiliki kemampuan untuk melaporkan pengecualian kebijakan secara anonim kepada anggota organisasi manapun Termasuk CEO, anggota manajemen lainnya, dan dewan direksi Permasalahan dalam pengukuran standar ini adalah standar ini hanya mengevaluasi resiko dan kepatuhan Namun, banyak perusahaan yang beranggapan bahwa item yang disebutkan di atas menentukan budaya perusahaan yang etis Kita akan membahas tentang peranan budaya perusahaan Budaya perusahaan telah dikaitkan erat dengan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan Beberapa budaya begitu kuat, sehingga bagi orang luar, budaya itu merupakan perwakilan karakter seluruh organisasi atau perusahaan Budaya perusahaan seringkali diekspresikan secara informal melalui pernyataan Baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manajemen Di beberapa perusahaan, nilai-nilai bersama diekspresikan dengan menerapkan kode seperti berpakaian informal, bekerja lembur, dan berpartisipasi dalam keadaan ekstrakulikuler Budaya perusahaan juga dapat diekspresikan melalui gerak tubuh, penampilan, label, promosi, dan program kerja lainnya Etika dalam evaluasi budaya perusahaan Budaya perusahaan telah dikonseptualisasikan dengan berbagai cara Misalnya, menurut NK Setia dan Mary Ann von Glino mengusulkan dua dimensi dasar untuk menggambarkan budaya organisasi Yang pertama yaitu kepedulian terhadap orang-orang yang merupakan upaya organisasi untuk menjaga kesejahteraan karyawan Dan yang kedua yaitu kepedulian terhadap kinerja yang merupakan upaya organisasi untuk fokus pada output dan produktivitas karyawannya Terdapat empat budaya perusahaan Yang pertama yaitu apatis Dalam budaya ini, individu fokus pada kepentingan dirinya sendiri Yang kedua yaitu budaya peduli Menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap orang-orang Tetapi perhatian yang minim terhadap masalah kinerja yang sempurna Yang ketiga yaitu menuntut Budaya menuntut menunjukkan sedikit kepedulian terhadap orang-orang Tetapi tinggi perhatian terhadap kinerja Yang keempat yaitu integratif Yang merupakan gabungan dari perhatian tinggi terhadap orang maupun kinerja Etika sebagai komponen budaya perusahaan Budaya etis sebagai komponen dari budaya perusahaan Merupakan faktor terpenting dalam mengambil keputusan etis Jika budaya perusahaan mendorong atau menghargai perilaku tidak etis Karyawan akan dapat bertindak tidak etis Tapi jika karyawan mendorong perilaku etis Maka karyawan akan bersikap atau bertindak secara etis Kepatuhan versus budaya etis berbasis nilai Selama akhir abad ke-20 perbedaan perkembangan diantara berbagai jenis kebudayaan perusahaan Budaya berbasis etika tradisional berfokus pada kepatuhan Budaya berbasis kepatuhan menggunakan pendekatan legislatik dalam etika Mereka menggunakan hukum dan peraturan untuk membuat kode-kode dan persyaratan Kode etik ditetapkan dengan kepatuhan sebagai fokusnya Dengan peraturan dan kebijakan yang ditegakkan oleh manajemen Nah budaya berbasis nilai Pendekatan budayaan perusahaan yang etis bergantung pada Pernyataan misi eksplisit yang didefinisikan melalui nilai-nilai inti perusahaan Dan bagaimana pelanggan dan karyawan harus diperlakukan Fokus dari jenis budaya ini adalah nilai-nilai seperti kepercayaan, transparasi, dan rasa hormat Untuk membantu karyawan mengidentifikasi dan menangani masalah etika Contohnya yaitu sebuah perusahaan IKEA mewakili budaya berbasis nilai Dengan misi-misi untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi orang banyak Asosiasi diferensial merupakan gagasan bahwa orang mempelajari perilaku etis atau tidak etis Saat berintegrasi dengan orang lain Yang merupakan bagian dari perangkat peran mereka Atau termasuk dalam kelompok pribadi yang intim Proses pembelajaran cenderung menghasilkan perilaku tidak etis Jika individual tersebut masih berhubungan dengan orang-orang yang berperilaku tidak etis Baiklah, saya Azra akan menjelaskan tentang whistleblowing Whistleblowing berarti mengungkapkan kesalahan mandikan kepada pihak luar Seperti media atau badan pengatur pemerintah Istilah whistleblowing terkadang digunakan untuk menunjuk pada pelaporan internal Atas pelanggaran yang dilakukan manajemen Terutama melalui mekanisme pelaporan tanpa nama Yang sering disebut hotline Perlindungan hukum bagi whistleblower untuk mendorong pelaporan pelanggaran Undang-undang whistleblower ini memiliki ketentuan yang melarang pembalasan Dan diberlakukan oleh sejumlah lembaga pemerintah Di pengesahan undang-undang, Dut Frank, tahun 2010 Mengusulkan insentif tambahan bagi pelapor Di bawah aturan baru, whistleblower yang memberikan informasi yang membantu pemulihan Lebih dari 1 juta USD dapat menerima 10 hingga 30% dari jumlah itu Keyakinannya adalah bahwa insentif moneter akan mendorong pengamat pelanggaran korporasi untuk Paju Yang dapat mencegah skandal di masa depan seperti yang mengarah pada krisis keuangan tahun 2008 sampai tahun 2009 Salah satu perhatian utama dengan ketentuan baru ini adalah Dapat menyebabkan whistleblower menjadi eksternal Dengan informasi daripada internal Karena potensi imbalan uang Whistleblower mungkin tergoda untuk langsung melaporkannya ke komisi sekuritas Dan berusaha daripada melaporkan pelanggarannya tersebut kepada pejabat kepatuhan internal perusahaan Pada tabel ini, yaitu daftar pertanyaan yang harus ditanyakan seorang karyawan sebelum pergi ke sumber eksternal Pada pertanyaan yang pertama itu, apakah telah menggunakan peluang untuk pelaporan alunik internal dalam organisasi tersebut? Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kita telah memeriksa kebijakan dan kode perusahaan yang menguraikan perilaku atau pelanggaran yang dapat diterima Dan sesuai dengan standarnya Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah ini masalah pribadi yang harus diselesaikan dengan cara lain? Jadi, dilihat dulu masalah pribadi atau tidak Nah, pertanyaan yang keempat, apakah saya dapat mengelola stres yang timbul dari pengungkapan potensi dari kesalahan di organisasi tersebut? Nah, yang kelima, apakah saya menangani konsekuensi menyelesaikan COVID-19, etika atau hukum dalam organisasi tersebut? Apakah kita dapat menangani konsekuensinya? Baiklah, selanjutnya yaitu pemimpin mempengaruhi budaya perusahaan Pemimpin organisasi dapat membentuk dan mempengaruhi budaya perusahaan Menghasilkan kepemimpin yang etis atau tidak etis, pemimpin harus efektif dan etis Seorang pemimpin yang efektif adalah orang yang bekerja dengan baik bagi para pemangku kepentingan korporasi Pemimpin yang efektif membuat pengikut pencapai tujuan atau sasaran bersama dengan cara yang paling efektif dan efisien Ada contohnya seperti Ken Danlay dan Jeffrey Skilling efektif dalam mengubah endron dari perusahaan pipa minyak dan gas kecil menjadi salah satu entitas terbesar di industri Mereka inspiratif, imajinatif, kreatif, dan memotivasi personalnya untuk mencapai tujuan Namun, karena gagal menciptakan budaya etis, mereka merugikan perusahaan dalam jangka panjang Menurut Alan Yusep, Wakil Presiden, Senior, dan Kepala Pejabat Etika dan Kepatuan Rumah Sakit Corporate of America Perusahaan etis dan kepemimpinan harus memiliki aspirasi yang lebih tinggi daripada mematuhi hukum CEO HCA dan Dewan Direksinya memperdayakan Yuspeh untuk memberikan nilai-nilai kepemimpinan dan dukungan untuk membantu karyawan secara tepat menanggapi situasi etika yang sulit Nah, bagaimana pemimpin menggunakan berbagai jenis kekuasaan untuk mempengaruhi budaya perusahaan Nah, yang pertama kekuasaan membentuk budaya perusahaan Kekuasaan mengacu pada pengaruh yang dimiliki pemimpin dan manajer atas perilaku dan keputusan bawahan Individu memiliki kekuasaan atas orang lain ketika kehadiran mereka menyebutkan orang lain berperilaku berbeda Ada 5 basis kekuatan yang dari seseorang dapat mempengaruhi orang lain Yang pertama, kekuatan penghargaan Kekuatan penghargaan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menawarkan sesuatu yang diinginkan Imbalan kas mungkin berupa uang, status, atau promosi Contohnya, seorang penjual mobil yang memiliki 2 mobil yaitu Toyota dan Kia untuk dijual Kita asumsikan, Toyota dinilai lebih tinggi dalam kualitas daripada Kia, tetapi diberi harga sama Dengan tidak adanya kekuatan penghargaan apapun, penjual secara logis mencoba menjual Toyota Namun, jika Kia memiliki tingkat komisi yang lebih tinggi, dia mungkin akan memfokuskan upayanya untuk menjual Kia Oleh karena itu, penghargaan dapat mendorong individu untuk bertindak demi kepentingannya sendiri Tidak harus demi kepentingan pemangku kepentingan Dalam jangka pendek, kekuatan penghargaan tidak se-efektif kekuatan koersif Selanjutnya, yang kedua, kekuatan koersif Kekuatan koersif pada dasarnya kebalikan dari kekuatan penghargaan Sebagai gantinya, memberi penghargaan kepada seseorang karena melakukan sesuatu Kekuatan koersif menghukum tindakan atau perilaku Contoh, ada seorang klien yang berharga meminta suap kepada seseorang penjual industri Dan menyindir bahwa dia akan membawa bisnisnya ke tempat lain jika permintanya tidak dipenuhi Meskipun penjual percaya penyipuan itu tidak etis Bosnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus membuat klien senang atau kehilangan kesempatan untuk promosi Atasan memberikan sanksi negatif jika tindakan tertentu tidak dilakukan Banyak perusahaan yang menggunakan sistem di mana mereka secara sistematis memecat karyawan bikinerja terendah dalam organisasi mereka setiap tahun Kekuatan koersif ini bergantung pada rasa takut untuk mengubah perilaku Terbukti lebih aktif dalam mengubah perilaku dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang Pemaksaan sering digunakan dalam situasi di mana ada ketidakseimbangan kekuatan yang ekstrim Namun orang yang terus menerus menjadi sasaran paksaan dapat mencari penyeimbangan dan menyesuaikan diri dengan orang lain yang lebih berkuasa atau meninggalkan organisasi Dalam perusahaan yang menggunakan kekuatan koersif ini hubungannya biasanya rusak dalam jangka panjang Kekuasaan adalah masalah etika tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk kelompok kerja yang menetapkan kebijakan untuk perusahaan besar Selanjutnya, kekuatan yang sah Kekuatan yang sah berasal dari keyakinan yang dimiliki orang tertentu hak untuk menggunakan pengaruh dan orang lain tertentu memiliki kewajiban untuk menerimanya Gelar dan posisi otoritas yang diberi ke organisasi pada individu menarik pada pandangan tradisional tentang kekuasaan Banyak orang dengan mudah menyetujui mereka yang memegang kekuasaan yang sah Terkadang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai mereka Selanjutnya yang keempat, kekuatan ahli Kekuatan ahli berasal dari penguatan seseorang Kekuatan ahli biasanya berasal dari kredibilitas atasan dengan bawahan Kredibilitas dengan demikian kekuatan ahli berkorelasi positif dengan jumlah tahun seseorang bekerja di sebuah perusahaan atau industri pendidikan dan penghargaan yang dia telah menerima untuk kinerja Persepsi bahwa seseorang adalah seorang ahli dalam suatu topik tertentu juga dapat memberikan kekuatan ahli kepadanya Seorang sekretaris tingkat rendah mungkin memiliki kekuatan ahli karena dia tahu detail spesifik tentang bagaimana bisnis beroperasi dan bahkan dapat memberikan saran tentang cara meningkatkan pendapatan melalui penggantian biaya Kekuatan ahli dapat menyebabkan masalah etika saat digunakan untuk memanipulasi orang lain atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil Dokter, pengajara, dan konsultan dapat mengambil keuntungan yang tidak adil dari klien yang tidak dikenal Misalnya, kantor akuntan dapat memperoleh pendapatan tambahan dengan mengabaikan kekhawatiran tentang keakutan data keuangan yang mereka periksa dalam audit Selanjutnya yang kelima, kekuatan referent Kekuatan referent ketika seseorang merasakannya tujuan atau sasaran serupa dengan yang lain Orang kedua mungkin mencoba mempengaruhi yang pertama untuk mengambil tindakan yang memungkinkan keduanya mencapai tujuan mereka Karena mereka memiliki tujuan yang sama, orang pertama menganggap penggunaan kekuatan referensi oleh orang lain bermanfaat Agar hubungan kekuasaan ini efektif, semacam empati harus ada di antara individu-individu Identifikasi dengan orang lain membantu meningkatkan kepercayaan pembuat keputusan sehingga meningkatkan kekuatan referensi tersebut Nah, 5 langsung kekuasaan tidak berdiri sendiri Orang biasanya menggunakan beberapa basis kekuatan untuk mempengaruhi perubahan pada orang lain Meskipun kekuasaan itu sendiri tidak etis, penggunanya dapat menimbulkan masalah etika Terkadang seseorang pemimpin menggunakan kekuatan untuk memanipulasi situasi atau nilai-nilai seseorang dengan cara menciptakan konflik dengan struktur nilai orang tersebut Selanjutnya, memotivasi perilaku etis Motivasi adalah kekuatan dalam diri individu yang memfokuskan perilakunya untuk mencapai suatu tujuan Kinerja pekerjaan dianggap sebagai fungsi dari kemampuan dan motivasi dapat diwakili oleh persamaan Persaksi kerja sama dengan kemampuan ditambah motivasi Persamaan ini menunjukkan bahwa karyawan dapat termotivasi untuk menyelesaikan sesuatu Tetapi, sumber daya dan pengetahuan juga diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Untuk menciptakan motivasi, organisasi menawarkan insentif yang mendorong karyawan untuk bekerja menuju tujuan organisasi Memahami motivasi penting untuk manajemen yang efektif dan membantu menjelaskan perilaku etis karyawan Contohnya, seseorang yang menginginkan posisi yang lebih tinggi dalam suatu organisasi dapat melakukan sabotasi proyek rekan kerja untuk membuat orang itu terlihat buruk Perilaku tidak etis ini terkait langsung dengan ambisi karyawan pertama untuk bangkit dalam organisasi Karyawan ingin merasa bahwa mereka itu cocok dengan organisasi mereka Memiliki pengumuman yang jelas tentang ekspetasi pekerjaan Dan didukung dalam peran mereka Dan dihargai serta terinspirasi untuk bekerja dengan baik Jika sebuah organisasi itu memiliki nilai bersama dan budaya etika Karyawan harus sangat terlibat dan termotivasi karena kepercayaan mereka pada orang lain tersebut Selanjutnya, yaitu struktur organisasi dan etika bisnis Struktur organisasi penting untuk mempelajari etika bisnis Karena berbagai peran dan uraian tugas yang menyusun struktur tersebut dapat menciptakan peluang bagi perilaku tidak etis Struktur organisasi dapat digelaskan dengan berbagai cara Ada dua kategori besar dari struktur organisasi Yaitu tersentralisasi dan desentralisasi Pada tabel ini membandingkan kekuatan dan kelemahan struktur terpusat dan desentralisasi Di sebuah organisasi terpusat, otoritas mengambil keputusan terkonsentrasi di tangan manajer tingkat atas Dan sedikit wewenang yang didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah Tanggung jawab baik internal maupun eksternal terletak pada manajer tingkat atas Struktur ini sangat cocok untuk organisasi membuat keputusan berisiko tinggi Dan memiliki manajer tingkat rendah yang tidak terlalu ahli dalam pengambilan keputusan Ini juga cocok untuk organisasi ketika proses produksi rutin dan efesien adalah yang terpenting Organisasi ini biasanya birokrasi dan pembagian kerja biasa didefinisikan dengan baik Semua pekerja tahu pekerjaan mereka dan apa yang diharapkan Masing-masing memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana melaksanakan tugas yang diberikan Organisasi terpusat menekankan aturan formal, kebijakan, dan prosedur yang didukung dengan sistem kontrol yang rumit Seperti General Motors, Internal Revenue Service, dan US Army adalah contoh organisasi terpusat Di sebuah organisasi terdesentralisasi, otoritas pengambilan keputusan didelegasikan sejauh mungkin ke rantai komando Organisasi semacam itu memiliki aturan formal yang relatif sedikit Dan koordinasi sirta kendali biasanya informal dan pribadi Mereka berfokus pada peningkatan arus informasi Akibatnya, salah satu kekuatan utama organisasi terdesentralisasi adalah Kemampuan beradaptasi dan pengenalan awal terhadap perubahan eksternal Dalam fleksibilitas yang lebih besar, manajer dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan etis mereka Google dikenal karena desentralisasi dan memperdayakan karyawannya Kelemahan peralel ini dari organisasi terdesentralisasi adalah Kesulitan dalam menanggapi dengan cepat perubahan dalam kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen punca Pada tabel ini adalah contoh budaya perusahaan yang tersentralisasi dan terdesentralisasi Perilaku tidak etis mungkin terjadi dalam struktur tersentralisasi atau desentralisasi ketika Budaya perusahaan tertentu mengizinkan atau menurunkan pekerja untuk menyimpang dari standar yang diterima Atau mengabaikan tanggung jawab hukum dan etika perusahaan Perusahaan yang terpusat mungkin memiliki waktu yang lebih solid untuk mencabur aktivitas yang tidak etis daripada organisasi yang terdesentralisasi Karena organisasi yang terakhir memiliki struktur yang lebih cair Di mana perubahan dapat mempengaruhi hanya sebagai yang kecil dari perusahaan tersebut Baiklah saya akan melanjutkan menjelaskan tentang group dimensions of corporate structure and culture Saat membahas budaya perusahaan kita cenderung fokus pada organisasi secara keseluruhan Namun nilai, kekeyakinan, pola, dan aturan perusahaan seringkali diekspresikan melalui kelompok yang lebih kecil di dalam organisasi Selain itu kelompok individu dalam organisasi sering mengadopsi aturan dan nilai mereka sendiri Yang pertama, jenis dari group Dua kategori kelompok yang mempengaruhi perlaku etis dalam bisnis yaitu kelompok formal dan informal Kelompok formal yang didefinisikan sebagai perakitan individu dengan struktur organisasi yang secara eksplisit diterima oleh kelompok Sedangkan kelompok informal yang didefinisikan sebagai dua atau lebih individu dengan kepentingan sama tetapi tanpa struktur organisasi yang eksplisit Baiklah, yang pertama kelompok formal Kelompok formal dapat dibagi menjadi komite, kelompok kerja, dan tim Komite adalah sekelompok individu yang ditugaskan untuk tugas tertentu Seringkali manajer tidak dapat menyelesaikan tugasnya atau manajemen percaya bahwa Sebuah komite dapat mewakili konstitusi yang lebih baik untuk meningkatkan koordinasi dan implementasi keputusan Sebuah komite secara teratur dapat bertemu untuk meninjauh kinerja, mengembangkan rencana, dan membuat keputusan Sebagian besar, komite formal dalam organisasi beroperasi secara berkelanjutan Tetapi keanggotaan mereka dapat berubah seiring waktu Sebuah komite adalah contoh yang sangat baik dari situasi di mana rekan kerja dan orang penting lainnya dalam berorganisasi dapat mempengaruhi kebutuhan etis Meskipun banyak organisasi memiliki komite keuangan, keagamaan, personil, dan tanggung jawab sosial Hanya sedikit organisasi yang memiliki komite yang didedikasikan khusus untuk etika Komite etika mungkin mengangkat masalah etika, menyelesaikan dilema etika dalam organisasi, dan membuat atau memperbarui kode etika perusahaan Contohnya Motorola memiliki komite kepatuan etika bisnis yang menafsirkan, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, dan meninggalkan inisiatif kode dan etika perusahaan Komite etika dapat mengumpulkan informasi tentang era fungsional bisnis dan memeriksa praktik manufaktur Kebijakan personalia, kesepakatan dengan pemasok, pelaporan keuangan, dan teknik penjualan untuk menentukan apakah praktik perusahaan itu etis Meskipun sebagian besar budaya perusahaan beroperasi secara informal Selanjutnya kelompok kerja Kelompok kerja digunakan untuk membagi tugas dalam area fungsional tentang perusahaan Misalnya pada jalur pelakitan otomotif, satu kelompok kerja dapat memasang jog dan elemen desain interior kendaraan Sementara kelompok lainnya memasang semua instrumen papan dashboard Hal ini memungkinkan pengawas produksi untuk berspesialisasi dalam bidang tertentu Dan memberikan nasihat ahli kepada kelompok kerja lainnya Sementara kelompok kerja lainnya beroperasi dalam satu area fungsional Selanjutnya tim Tim menyatukan keahlian karyawan dari beberapa area organisasi yang berbeda Seperti keuangan, pemasaran, produksi 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 pada satu proyek Seperti mengembangkan produk baru, banyak perusahaan manufaktur Termasuk general motor, Westinghouse, dan proses gamble Menggunakan konsep tim untuk meningkatkan manajemen partisipatif Selanjutnya, yang kedua itu adalah kelompok kerja non formal atau kelompok informal Selain bisnis, grup yang secara formal diorganisasi dan didiakui seperti komite, grup kerja, dan tim Kebanyakan organisasi berisi jumlah grup informal Grup ini biasanya terdiri dari individu, seringkali dari departemen yang sama Yang memiliki minat yang sama dan bersatu untuk persahabatan Atau untuk tujuan yang mungkin relevan atau tidak relevan dengan tujuan organisasi Misalnya, 4 orang atau 5 orang dengan selera yang sama Dalam aktivitas luar ruangan Dan musik dapat berdiskusi dalam minat dan bakat mereka saat bekerja Dan mungkin bertemu di luar pekerjaan untuk makan malam, konser, acara olahraga, atau aktivitas lainnya Kelompok informal lainnya mungkin berkembang menjadi syarikat pekerja Meningkatkan kondisi kerja atau tunjangan Memencet manajer atau memprotes praktik kerja yang mereka anggap tidak adil Selanjutnya, dimension of corporate structure and culture Sanya adalah group norms atau norma group Norma kelompok Norma kelompok adalah standar perlaku yang diharapkan kelompok atau anggotanya Sama seperti budaya perusahaan menetapkan pedoman perlaku untuk anggota organisasi Norma kelompok membantu mendefinisikan perlaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam satu kelompok Secara khusus, norma kelompok menentukan batas yang diperboleh pada penyimpangan dari harapan kelompok Norma memberikan arahan etis yang eksplisit Misalnya, mungkin ada ekspektasi yang berlaku bahwa ponsel pribadi tidak dapat dibawa ke tempat kerja Sebagian besar, organisasi kerja mengembangkan norma yang mengatur tingkat produksi, kelompok, dan komunikasi dengan manajemen Serta memberikan pemahaman umum tentang perlaku yang dianggap benar atau salah, etis atau tidak etis di dalam group Norma memiliki kekuatan untuk menegakkan derajat kesesuaian yang kuat di antara anggota kelompok Pada saat yang sama, norma menentukan peran yang berbeda untuk berbagai posisi dalam organisasi Selanjutnya, kita akan bahas tentang variation in employee conduct Meskipun sebuah perusahaan diharuskan untuk mengambil tanggung jawab untuk menjalankan bisnis secara etis Sejumlah besar penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam nilai dan filosofi masing-masing karyawan Dalam menangani cara masalah etika Oleh karena itu, secara budaya yang beragam dan memiliki nilai yang berbeda Mereka menafsirkan situasi secara berbeda dan keputusan etis yang mereka buat tentang masalah yang sama akan berbeda Pentingnya variasi ini dalam cara individu berperlaku etis Hanyalah fakta bahwa karyawan menggunakan pendekatan yang berbeda saat membuat keputusan etis Karena masalah kemampuan bahwa sebagian besar kelompok kerja dan akan memanfaatkan suatu situasi atau setidaknya mengikuti kelompok kerja Sangatlah penting bagi perusahaan untuk menyediakan mekanisme komunikasi dan kontrol yang mempertahankan budaya etis Perusahaan yang gagal memantau aktivitas dan meningkatkan kebijakan etika Menyediakan lingkungan beresiko rendah bagi karyawan yang cenderung memanfaatkan situasi untuk mencapai tujuan pribadi Dan terkadang tidak etis Selanjutnya kita membahas tentang Can people control their action within a corporate culture? Banyak orang yang merasa sulit untuk percaya bahwa budaya organisasi dapat memberikan pengaruh yang begitu kuat Pada perlaku individu di dalam organisasi Dalam masyarakat kita, kita percaya bahwa individu mengontrol nasib mereka sendiri Cara populer dalam memandang etika bisnis adalah melihat sebagian refleksi dari filosofi moral Alternatif yang digunakan individu untuk menyelesaikan dilema moral pribadi mereka Keputusan etis dalam organisasi sering dibuat oleh komite dan kelompok formal dan informal Bukan individu Keputusan yang terkait dengan pelaporan keuangan, periklanan, desain produk, praktik penjualan Dan masalah pengendalian polusi seringkali berada di luar pengaruh individu Selain itu, keputusan ini sering didasarkan pada bisnis daripada tujuan pribadi Baik etika individu maupun organisasi berdampak pada niat etis seorang karyawan Jika ada kesesuaian antara etika individu dan budaya etika organisasi Ada peningkatan potensi untuk membuat pilihan etis dalam pengambilan keputusan organisasi Manager yang lebih mudah mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan dan bimbingan dari organisasi Karena pengalaman mereka yang terbatas dalam menangani masalah yang kompleks Penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian antara nilai-nilai individu dan organisasi lebih besar di sektor swasta Di sisi lain, usia dan jenis organisasi, nilai pribadi tampaknya menjadi faktor yang kuat dalam mengurangi praktik yang tidak etis Dan meningkatkan perilaku kerja yang sesuai dibandingkan dengan kesesuaian dalam nilai-nilai pribadi dan organisasi Jika orang percaya bahwa etika pribadi mereka sangat bertentangan dengan etika kelompok kerja dan etika atasan dalam suatu organisasi Satu-satunya alternatif orang tersebut adalah meninggalkan organisasi tersebut Dalam pasar kerja yang sangat kompetitif di abad ke-21 ini berhenti dari pekerjaan karena konflik etika membutuhkan keberanian Dan mungkin kemampuan untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan Jelas tidak ada jawaban yang mudah untuk menyelesaikan konflik etika antara organisasi dan individu Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok 5 Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf, kami pamit menundur diri Wabillahi Tafit Waidiyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax